Militer Israel melakukan serbuan darat ke Lebanon pada 1 Oktober 2024 setelah membombardir negara tersebut melalui udara dengan dalih menargetkan kelompok Hispuloh. Dilansir dari BBC, invasi Israel ke Lebanon ini tercatat merupakan yang kelima sejak 1978. Sebelum 1 Oktober 2024, Israel sudah empat kali menginvasi Lebanon. Lantas apa bedanya invasi kali ini dengan yang dulu? Lebanon menjadi tujuan utama bagi pengungsi Palestina setelah berdirinya Israel pada tahun 1948. Di antara pengungsi tersebut terdapat berbagai milisi Palestina, termasuk PLO. Milisi-milisi ini melakukan serangan terhadap Israel dari Lebanon yang membuat negara tersebut terlibat dalam konflik. Israel pertama kali menginvasi Lebanon pada tahun 1978 sebagai tanggapan terhadap serangan kelompok paramiliter organisasi pembebasan Palestina atau PLO yang membajak sebuah bus dan mengakibatkan kematian 38 warga sipil Israel. Insiden ini dikenal di Israel sebagai pembantaian jalan pesisir. Setelah insiden tersebut, pasukan Israel memasuki Lebanon Selatan dan mundur dua bulan kemudian sembari membentuk zona penyangga yang diduduki hingga tahun 2000. Invasi pertama ini mengakibatkan sedikitnya 2.000 kombatan dan warga sipil Lebanon tewas, sementara di pihak Israel, 18 tentara kehilangan nyawa. Operasi terbesar Israel di Lebanon berlangsung pada tahun 1982 selama Perang Saudara Lebanon. Ribuan tentara Israel bersama dengan ratusan tank dan kendaraan lapis baja melintasi perbatasan untuk mengusir milisi PLO yang terus menyerang Israel dari Lebanon. Tujuan Israel adalah untuk menghancurkan posisi PLO agar mereka tidak dapat melancarkan serangan. Pasukan Israel berhasil menembus beberapa garis depan di Lebanon dan mencapai pinggiran ibu kota Beirut dalam waktu satu minggu. Selama serangan ini, pasukan Israel terlibat dalam pembantaian sejumlah pengungsi Palestina. Israel mundur tiga bulan kemudian dan membentuk zona penyangga di Lebanon. Di sisi Lebanon, setidaknya 20.000 orang tewas. Sebagian besar diantaranya adalah warga sipil. Sedangkan di pihak Israel, jumlah tentara yang tewas mencapai 654 orang. Invasi Israel pada tahun 1982 berhasil mengusir PLO yang kemudian memindahkan kantor pusatnya dari Lebanon ke Tunisia. Namun setelah itu, kelompok para militer Hispuloh muncul yang menganggap Israel sebagai musuh dan berusaha untuk menyerangnya. Pada April 1996, Israel melakukan serangan terhadap Hispuloh untuk pertama kalinya sebagai tanggapan terhadap serangan roket yang dilancarkan oleh kelompok tersebut. Invasi ini berlangsung lebih dari dua minggu, mengakibatkan kematian 250 warga Lebanon dan 13 anggota Hispuloh. Sementara Israel tidak mengalami kerugian. Pada Juli 2006, Hispuloh melancarkan serangan bom ke kota-kota Israel, diikuti dengan serangan darat. Beberapa anggota Hispuloh menyerang dua kendaraan militer, mengakibatkan kematian delapan tentara dan menyandara dua lainnya. Sebagai respons, Israel melakukan serangan udara besar-besaran dan penembakan artileri ke berbagai lokasi di Lebanon. Israel juga memblokade wilayah udara dan laut Lebanon, serta melakukan invasi darat ke selatan Lebanon. Perang ini berlangsung selama 34 hari dan diakhiri dengan genjatan senjata. Menurut laporan, lebih dari seribu orang tewas di Lebanon, di mana sebagian besar adalah warga sipil. Sementara di pihak Israel, sekitar 121 tentara dan 44 warga sipil kehilangan nyawa. Analis militer Yoav Tren kepada BBC mengatakan, invasi militer Israel ke Lebanon kali ini akan mirip dengan invasi pada 2006, yakni dengan serangan terbatas. Menurutnya, Israel tidak akan melakukan serbuan besar-besaran seperti pada 1982. Sebaliknya, ia meyakini serangan kali ini akan berjalan lambat, hati-hati, dan penuh perhitungan. Terima kasih telah menonton!